Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera selalu untuk kita semua Salam satu hobi, salam pengangguran Salam juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, tante, om, opung, abang, mpok, kakak, dan semua ya Semua teman-teman di seluruh Indonesia dan insya Allah di seluruh dunia ya Hari ini adalah hari Rabu ya tanggal 4 Mei 2022 Yang mana hari ini masih banyak yang mudik ya teman-teman Tadinya harapannya adik-adik kita ini berkumpul yang banyak gitu ya Cuman ternyata hanya dapat 4 gitu ya teman-teman Nah hari ini terkait apa sih ya Hari ini aku ingin sharing ke teman-teman ya Melanjutkan beberapa konten video aku ya Yang ada di salah satu video aku itu mereview rasa buah anggur Jupiter Nah teman-teman inilah adik-adik inilah pada saat itu Yang merasakan dengan kepolosan mereka Dengan keikhlasan mereka ya Kebersihan hati mereka Karena adik-adik inilah ya Yang gak ada dinding terhadap surga ya Mereka inilah gak ada dinding terhadap surga ya Jadi masih bersih insya Allah Nah aku ingin mereview di salah satu buah ya Kemarin atau hari ini tadi aku kan masih nyisa ya Beberapa buah ya beri yang sedang berbuah ya di rumah aku Nah tadi sekitar tadi pagi Udah di Udah di apa udah dipanen ya Ini sisaan aja sih sebenarnya Ini yang putih-putih ini dari kulkas ya Ini satu dan ini satu Nah gitu Yang putih-putih ini dari kulkas ya teman-teman Aku mau tahu dari kepolosan mereka ya Rasanya seperti apa sih ya Ini adalah anggur hasil dari kebun sendiri ya Dari pekarangan rumah ya Harapannya teman-teman ketika menanam bibit anggur itu sukses ya Berbuah lebat kemudian buahnya bagus ya Kemudian juga apabila memperbanyak bibit ya Dia tumbuh bagus juga Nah oke kita Coba langsung ke adik-adik semua ini ya Yang pertama Kita taruh di depan sana ya Mas Aslam taruh di depan sana Sebelah sini dikit mas Sebelah sini dikit Nah adik-adik nanti silahkan pilih yang mana Nah pertama Adik yang sebelah sini nih namanya siapa dek Namanya Hafiz Hafiz kelas berapa Hafiz? Kelas 2 SD Umurnya berapa Hafiz? 8 tahun 8 tahun Oke Terus sebelahnya siapa? Adik Hayan Adik Hayan umur berapa dek? Yang ini adik Hayan 8 tahun Kelas berapa adik Hayan? Sama kayak Hafiz Sama kayak Hafiz Kelas 2 SD Sebelahnya siapa dek? 8 Oh Fahmi Iya Fahmi Kelas berapa Fahmi? Kelas 5 SD Barang sama Siapa dek? Rifat Oh Rifat Ya Rifat Kelas 5 nih sama Fahmi ya Kelas 5 SD Silahkan dicoba Icip-icip Yang mana aja bebas Silahkan dimakan Satu persatu Silahkan Dimakan Coba Ya langsung dimakan Ya coba Ya cobain lagi Fahmi dicoba Yang mana aja yang gede boleh Karena ukurannya beda-beda ya Ada yang gede banget Coba dek Yang gede sini dek Yang gede coba sini Ini lumayan besar nih Teman-teman tuh Coba nih yang besar nih Besar cobain Fahmi nih Atau Rifat Nih Coba yang besar Coba Gak kena GA nih ya Gak rata Jadi masih ada bijinya Tapi lebih aman sih Memang harus ada biji Kecuali bawaannya itu Seedless ya Udah Nanti ada yang buat Dibawa pulang Nanti Aku kasih ya buat teman-teman Di rumah Udah Coba deh Lihat bijinya Hafiz Bijinya coba lihat sini Nih teman-teman Masih ada bijinya nih Tuh Karena memang gak Dikasih GA Ya tiga ya Gitu Ada yang dikasih Ada yang enggak Gak rata waktu itu ya Udah Nah sekarang Aku mau tanya sama Hafiz Hafiz agak majuan dikit Nah Hafiz Agak muduran dikit Agak muduran dikit Nah disitu Hafiz Coba rasanya seperti apa Kenyal-kenyal Kenyal Oh kayak apa Asam manis Asam manis Terus Manisnya enak Manisnya enak Ada asam dikit ya Tapi manisnya enak Banyakan manis Atau asam Manis Enak ya Oh ada wangi-wangi Enggak 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 ada wangi-wangi Terus rasa yang lain Apalagi Udah Udah itu aja Enak gak Hafiz Enak 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 doang Atau enak banget Enak banget Manis Oh Coba Yang paling besar Ambil Yang paling besar Nah itu Dimakan coba Dimakan Fiz Baca Bismillah Fiz Jangan lupa Enak gak Enak Enak bener Iya Oke deh Terima kasih ya Fiz Nanti ada yang bisa dibawa pulang Oke sekarang Ade Hayan Agak maju deh Sini deh Ade Hayan Nah Ade Hayan Manis Rasanya gimana deh Manis Manis Terus lihat sini deh Ada asam sedikit Ada asam sedikit Terus Kenyal Kenyal Oh kenyal Kayak Yupi ya Yupi kenyal Tapi enak gak deh Enak Enak ya Oh ya Makasih ya De Hayan Coba sekarang Si Siapa namanya Fahmi Fahmi sini Fahmi duduk sini Rasanya seperti apa Fahmi Rasanya kayak Agak daun Agak daun Daun gimana Daun Daun anggur Daun anggur Oh Terus Yang lain Yang lain Rasanya asam manis Asam manis Banyakan asamnya Atau manisnya Manisnya Coba yang paling besar Ambil Yang paling kuning Coba ambil Coba dimakan Enak Enak ya Oh iya Oke Terima kasih ya Fahmi ya Namanya Terus sekarang Rifat Nah Rifat Coba Rifat Pendapatnya Gimana Rifat Ada Hayan Jangan berisik Gak kedengeran Ini Rifat lagi ngomong Kayak agar jelly Kayak agar jelly Manis Sama ada asam Kayak makan daun Kayak makan daun Sama manis Oh Ada asamnya sedikit ya Lumayan sedikit Sedikit ya Tapi enak gak Enak ya Ada aroma gak Aroma Wangi apa gitu Ada Wangi seperti apa Oh Kayak pupuk Pupuk apa Oh Jadi ada wangi Wangi gitu ya Coba Fahmi Fahmi mana sini Fahmi Di sebelah Rifat Coba duduk Ada wangi Seperti apa Fahmi Wangi Anggol biasa Wangi Wangi Anggur Tapi enak gak Enak ya Coba Ini namanya siapa Hafiz Katanya ada wangi Wangi seperti apa Duduk sini Oh Kalau Hafiz Gak ada wangi Kalau Rifat ada wangi Coba Fiz Makan yang paling kuning Yang paling kuning Fiz Coba ada wanginya gak Wangi seperti apa Coba Ini table grab ya Teman-teman Table grab Enak gak deh Enak Tuh Abis teman-teman Lama-lama Rencananya mau ada Ini nih Apa Mau review lagi Teman-teman Ada tetangga gitu ya Enak gak Fiz Enak Ada wanginya gak Ada aroma Di mulutnya Ada aroma apa gitu Ada Ada Seperti apa Bingung Tuh Bingung teman-teman Jadi Duduk lagi Adik-adik semua kesana Ke tempat semula Terima kasih ya Adik-adik semua Jadi Adik-adik ini Dia kebingungan Menggambarkan Situasi dan kondisi Di mulutnya Ketika Perpaduan Antara Manis Dengan Tekstur asem Yang Pas Gitu loh Table grape ini Memang ada Kadar asemnya Sedikit Sedikit Kadar asemnya Itu Perpaduan yang pas Jadi seger Gitu loh Seger bukan Seger seperti Isabella Atau Alponso gitu Atau Caroline Bekros Yang mendominasi Asemnya itu Mendominasi gitu Tapi Dia perpaduan yang pas Gitu Jadi ketika Ada yang Ici-ici Petik anggur gitu Udah Enak banget gitu Mungkin cukup ya Teman-teman Ini Ini adalah Sebagai sharing Kepada teman-teman Agar semangat Semangat menanam Harapannya Berbuah lebat Ini adalah Salah satu contoh Anggur table grape Demikian Semoga bermanfaat Nanti Insya Allah Kalau ada Varian-varian lain Yang berbuah Kemudian Matang Aku akan sharing lagi Kepada teman-teman semua Pendapat dari adik-adik Semua pendapat Adik-adik Harapan aku Adik-adiknya banyak nih Ada 10 Ada 20 Nanti semua Icip-icip Gitu Supaya Teman-teman semua Bisa Memberikan Fenomena Atau pengetahuan Yang berkembang Bahwa Kepolosan Anak kecil Merasakan anggur Yang Berbuah di pekarangan rumah Seperti ini loh Gitu Demikian nih Teman-teman Tetap semangat Tetap hijaukan bumi Tetap sedekah oksigen Untuk seluruh makhluk hidup Eh adik-adik Adik-adik kesini Duduk Terus Salam kepada teman-teman semua Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum